Intro Menghadapi Hepatitis B, jangan panik Itulah pesan dari Dalat Iskan saat kami temui di sela-sela kesibukannya sebagai Menteri BUMN Menteri yang gayanya merakyat ini berbagi pengalaman hidupnya menghadapi penyakit Hepatitis B Intro Perkiraan saya, saya terjangkit penyakit Hepatitis B itu ketika kecil Dan di keluarga kami, karena keluarga dari desa, bapak saya buru tani, kemudian tetangga-tetangga semua juga petani Sehingga waktu itu kita tidak mengenal imunisasi Seandainya saya diimunisasi waktu bayi, mungkin saya tidak terkena Hepatitis B Saya tahunya setelah saya umur 40 lebih, saya baru tahu Yaitu waktu saya, tiba-tiba badan saya panas sekali waktu itu Saya dibawa ke rumah sakit, kemudian dites darah saya Dan ternyata mengandung Hepatitis B Ibu saya meninggal ketika umurnya baru 40-an tahun Dan waktu itu dikira disandat orang Kemudian paman saya meninggal umur 36-an Dia sarjana pertama di lingkungan keluarga kami Dan meninggal, tidak sampai, kira-kira umur 30 Kakak saya meninggal, kira-kira umur 32 Juga hal yang sama, dan tidak tahu juga kalau itu Hepatitis B Dan memang terkena Hepatitis B itu kan tidak ada rasanya Sehingga perasaan saya, ya orang sehat gitu saja Waktu itu pagi-pagi saya bangun tidur Agak mualan begitu, terus kemudian muntah Tapi kamar saya kan gelap karena masih sangat pagi, baru bangun tidur Saya tampung di tangan begini Saya lari ke toilet Dan saya pikir ini muntah biasa Saya pikir muntah biasa Saya buang ke toilet Kemudian saya menyalakan lampu Setelah saya menyalakan Ini ada cacaran merah Dari tempat tidur sampai ke toilet Karena bukan bocor ini Nah, ternyata darah Ternyata gawat sekali Dokter bilang bahwa saya sudah mencapai tahap yang sangat membahayakan Awalnya sekali, begitu saya sudah terkena cirusis Kemudian cirusinya sudah menjadi kanker Kankernya sudah banyak sekali di hati Sudah tidak mungkin lagi diperbaiki Tetapi kan ada jalan yaitu ganti hati Maka saya menjalani operasi ganti hati Nah, ketika mau ganti hati itu kan saya membaca banyak literatur Juga bertanya kepada banyak orang Ganti hati itu nanti bagaimana Salah satunya ada yang mengatakan Pak, nanti kalau sudah ganti hati Banyak sifat-sifat kita yang berubah Sesuai dengan hati yang dipakai itu Kemudian ada contoh katanya Nanti rambutnya bisa berubah Penampilannya bisa berubah Termasuk kulit bisa berubah Dan banyak cerita-cerita begitu Nah, ketika sudah tiga hari saya operasi hati Ganti hati Itu yang terpikir adalah Bakat saya menulis masih ada enggak ya? Apakah ikut berubah? Yang paling saya khawatirkan adalah Kalau saya tidak bisa menulis lagi Karena sifat-sifat hati yang baru itu Tidak membawa bakat menulis atau bagaimana Karena itu sambil masih banyak kap Masih banyak selang dan infus Saya menulis Dan ternyata, Alhamdulillah Ternyata saya masih bisa menulis dengan lancar Saya tahu bahwa operasi ganti hati ini Belum tentu berhasil Banyak kasus orang setelah transplan meninggal Tetapi kalau tidak transplan Saya pasti meninggal Dalam enam bulan saya meninggal Tetapi kalau transplan mungkin meninggal Mungkin tidak obat itu mahal sekali Harganya satu bulan kira-kira satu juta Dia tidak boleh tidak minum obat itu Ibaratnya supaya virusnya itu tidak berkembang Dibuang tidak bisa Tapi supaya tidak berkembang Nah saya minta BUMN bagian farmasi BUMN farmasi Untuk memproduksi obat yang lebih murah Dan sekarang sudah diproduksi obat Namanya HEPLAV Itu produksi kimia farma Satu bulan kira-kira 150 ribu Pertama Saya sangat percaya pada takdir Kedua Bahwa orang hidup itu Harus bermanfaat Ketiga Saya ini sudah terbiasa melakukan Apa yang disebut intensifikasi umur Karena saya menyadari bahwa Umur saya ini akan pendek Waktu itu Maka saya harus semangat terus Agar umur yang pendek itu intensif Jangan umur panjang Tapi tidak melakukan apa-apa Kan mendingan umur pendek tetapi intensif Bahwa ternyata umur saya dipertanjang Ya Kan sudah terbiasa Intensif ya Sudah terbiasa Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa!